Jambu Bersikabu dengan skor akhir 4-1 untuk kumpulan tim TAP. Keladir pelati dari Bersikabu, Kauin Aydil, dan pemain yang di Sobian untuk mengomentari hasil pertandingan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami syukur Alhamdulillah, taniah kepada tim Bersikabu, Kauin Aydil, dan juga Bersikabu untuk berkumpulan hari ini. Dan bukan masalah, hari ini kita tahu, kita buat yang luar biasa, Kauin Aydil sudah mental, physically prepared, sudah tahu apa Bersikabu mempunyai kekuatan dan kelemahan. Alhamdulillah, pelajar hari ini bersukur-sukur kredit, barang-sukur kepada pelajar saya, kerana mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan bukan hari ini saja. Dan lagi satu, saya mahu kredit kepada Wasid hari ini. Wasid yang, for me, since saya datang sini, this is the best performance of Wasid. So, when you have a best performance of Wasid, you can see a good football in Indonesia. And hari ini, you can see, luar team bermain dengan good football. So, Alhamdulillah, setiasa kita dengar Wasid di Indonesia sudah bagus, tapi bila bagus, kita harus kredit untuk mereka juga. Alhamdulillah, dan about the team, saya kenal, ya, mentaliti kita sama juga, seperti how kita masuk in the first half. Alhamdulillah, mereka fight, sampai habis, dan dia yang bermain, dan substitute, saya selalu mereka berhasilkan, saya kenal. Tadi ini mereka tujuh, ya, the best of their performance. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa, pertandingan ini, patut kita syukuri untuk menutup 3-1 tahun ini, dan saya juga berterima kasih kepada Wasid, apa namanya, bermain sangat bagus juga di hadapan Bobo Talk yang menunggui stadion hari ini. Terima kasih. Pastinya, karir yang sangat luar biasa untuk Bang Mada sendiri, di mana beberapa propi sudah dia dapatkan, menengkar diantaranya, bisa menjuara. Jadi, dia satu, segala peristiwa yang berbang-bang sama saya umur itu, dan selama saya di Berksif, dia sangat membantu saya. Karena waktu itu, pas pertama saya di Berksif, dia umur waktu 20-21 tahun, jadi dia banyak membimbing saya, dan saya jadikan dia sebagai mentor, tidak lama maupun di luar lapangan, dan itu menjadi contoh semua buat anak-anak. Dan saya ucapkan, selamat kepada Bang Mada untuk karir yang sangat luar biasa, dan semoga sukses di depan. Terima kasih telah menonton!